Halo guys, kembali lagi dari Totea Technic Drawing, kita akan belajar catia epima untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara membuat sambungan pipa IE ya guys ya. Nah, kita langsung saja kita pilih setar, pilih yang bagian kedua, plan design, di sini atau namanya terserah, saya tinggal oke saja. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita akan bikin dulu lingkaran, bikin pipa buat tutukan sambungannya. Tinggal kita bikin di sini X, Y, Plan, terus tinggal ubah ke SketchUp. Di sini kita gunakan lingkaran, bikin lingkaran 2. Di sini kita ukur, mana ukurannya. Ukur di sini kasih saja 30, buat diameter luarnya, terus kita besarin. Di sini kita kasih sekitar, berapa ya, diameter 25. Diameter 20, 25, 20, apa 20, 20 kan diameter luarnya guys ya. Ini kan diameter luarnya nih, nanti yang, ini kan buat tutukan. Oke ini aja, terus tinggal kita okein aja extra, terus tinggal kita ke bagian fan. Di sini kita kasih aja 20, kita kebawahin gak sih ya ininya. Nah, ininya yang di bawah ya guys ya, jadi nanti kita akan bikin line ke atasnya. Tinggal kita oke aja. Di sini kita akan bikin line-nya lagi. Kita klik yang bagian ininya, yang bagian X, Y-nya, atau yang bagian ini, sorry. Yang bagian kedua ya, X, Y-nya, yang client. Tinggal kita pilih SketchUp. Di sini baru tinggal kita akan bikin line ya guys ya. Bikin line, kita cari line-nya mana nih. Ini line profit. Kita seperti ini aja, bikin bentuk J. Nah, seperti ini. Terus kita bikin ininya line-nya, kita gunain dulu, biar enak. Terus tinggal kita bikin line tengahnya. Nanti kita ukur aja, di sini kita kasihin dulu aja. Di sini kita kasih 30. Dan di sini kita kasih juga, sekitar, di sini dulu ya, biar enak yang buat keris bantunya. Kita lebihin aja 50. Terus di sini kita kasih 30 juga. Enter. Eh, 30 bukan 50. 30, enter. Dan di satunya lagi sama 30. 30, enter. Di sini kita gunakan radius. Jadi satu-satunya di 45, 45, jadi 90 totalnya. Jadi kita klik di sini dulu nih. Nah, di sini kita kasih derajatnya ya guys ya. Bukan radius, derajatnya. Pasti 45. Oke. Terus dan satunya lagi kita kasih. 45 juga. 45 ya guys ya, 45. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ininya kita akan buang. Soalnya ini kan buat keris bantuk. Tinggal kita di sini biasanya kita bisa nggak dia ya. Kita masuk ke sini. Coba kita ulangi. Biasa nggak bisa satu ya. Nggak bisa nyatuin langsung satu gitu ya. Coba kita coba aja ya. Kita ekstra aja dulu. Terus kita bikin lingkarannya di sini. Bikin lingkaran lagi. Acap lagi. Di sini kita gunakan lingkaran yang diameter. Luarnya atau diameter 25. Enter and. Terus kalau sudah seperti ini, baru sekecap lagi. Baru tinggal kita ubah gunakan di sini yang namanya mana nih. Yang bagian rep. Nah, di sini nggak bisa ya guys ya. Elor. Karena ada dua posisinya. Jadi kita bikin satu guys ya. Kita klik di sini. Di sini kita buang. Nah, nanti kita bikin lagi. Nggak apa-apa lah. Kita manual aja. Kita reaksi lagi. Di sini baru kita ke rep. Baru di sini klik. Kasih elor. Apa ininya belum? Coba. Nanti. Kita ulangi lagi dulu. Repnya apa kegedean di sini. 25 ya. Kita kasih di sini. Coba. Berapa ya? 20 deh. Masa kegedean. Kita klik. Ketap lagi. Kita raih ke mana ya. Ini kalau misalnya pennya. Repnya. Nah, kayaknya kegedean deh guys ya. Agak bisa. Coba di sini ya. Kita kasih dulu. Jangan 20. Tapi 24. Kalau 24. Masa 24 sih? Seharusnya 25 lah. 25 ini bisa ya guys ya. Tadi gue nggak bisa ya. Kacau. Oke. Tinggal kita ulangi lagi. Kita bikin yang satu lagi. Kayak ini. Tadi soalnya ilor. Kalau. Apa. Kalau catia emang rada sensitif gitu guys ya. Kadang-kadang males bikin-bikin di sini itu. Kita gunakan langsung profit. Kita klik seperti ini nih. Tadi itu. Radiusnya itu sekitar 45 ya guys ya. Nah. Bikin ulang lagi nih. Sini. Tidur. Nggak apa-apa. Kita bikin ulang. Sebenarnya bisa nggak usah dibikin ulang. Ya di apa. Di milor gitu. Tapi kita tampilannya beda. Bukan di print, desain. Tapi tampilannya. Beda tampilannya. Tapi kita gunakan yang ini aja. Yang sederhana dulu aja. Kita 30. Terus di sini kita kasih 30 juga. Yang bagian lagi ininya. 30. Enter. Dan tadi itu derajatnya. Derajatnya sekitar 45. Enter. Seperti ini. Baru tinggal kita akan gunakan. Mana ini. Kita gunakan di sini. Extra lagi. Baru kita klik lagi. Yang bagian bawah kita ngulang lagi guys ya. Ampun nih. Di sini kita langsung gunakan copyer. Apa ya. Copyer 3D ya guys ya. Sorry. Project 3D. Sorry. Baru tinggal ke extra lagi. Baru kita ke wrap lagi. Aduh ininya belum dipotong lagi. Nih guys nih. Nih kalau nggak dipotong. Nggak akan bisa nih. Kita cut. Nah. Kita ulangin lagi. Gunakan wrap. Nah ya Allah. Nggak bisa. Ayo Allah. Nggak bisa. Ntar dulu. Ini kan tadi bikin ini ya guys ya. Kok jadi nggak bisa ya. Kita gunakan wrap. Ini kan kita ulangin dulu. Kita bikin manual aja ini. Kita bikin manual dari lingkarannya. Bikin manual. Kadang-kadang sensitif kan kalau cat ya itu sebenarnya guys ya. Kalau salah dikit aja atau ada LAN. LAN 2 gitu. Jadi. Kita dinimbah gitu. Nggak bisa gitu. Mana lagi. Kita langsung extra lagi dulu. Oh disini udah diukur belum ya. Ini diameter ini udah ya guys ya. Kita extra lagi. Jadi lupa kita wrap. Nah baru bisa ya guys ya. Oh ke project nggak bisa ya. Kacau ini. Nah oke. Disini kita udah ada ininya. Tinggal kita akan diameter ini. Kita gunakan yang namanya. Apa nih. Hold. Ya. Kita gunakan. Terus klik disini. Nah disini kita kasih sekitar 20 ya guys ya. 20. Diameternya 20. Dan ini kita kasih. Tadi itu kan jaraknya itu 30. Ya tulis aja langsung 30. Mana nih. Nah ini udah selesai. Tinggal kita oke aja. Terus yang sebelahnya sama ya guys ya. Tinggal klik aja. Sama ke wrap lagi. Oke. Dan ke satunya lagi disini nih. Yang bagian ini. Kita gunakan wrap lagi. Disini kita kasih sama 20 dan yang 20 lagi. Terus tinggal lihat. Coba hasilnya. Nah seperti ini ya guys ya. Nah baru tinggal dudukannya kesiniin ya guys ya. Kita wrapin dulu. Biar enak dilihatnya. Yang bagian ini. Gak usah dibikin. Kita akan copy aja kesini. Biar cepat aja prosesnya. Tadi kelamaan. Gak gara bikin ini. Oke. Tinggal kita disini. Kita. Dari frame body. Kita tambahkan. Tambahkan dikurangi ya guys ya. Ada tambahkan dikurangi. Nah bagian yang disini. Sketch upnya kita. Klik kanan. Terus kita copy. Dan kita. Pindahkan ke bagian frame body ya. Kita klik kanan. Ke paste. Nah jadi posisinya ada di bawah ya guys ya. Nah disini klik kanan. Pilih yang paling ke bawah. Yang ke bagian kedua. Nah disini kita klik objeknya. Nah ini udah mindah ya. Tinggal kita oke aja. Baru tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi. Nah. Terus yang satu lagi sama. Seperti ini kita pindahin. Tadi kan udah di copy ya. Tinggal dipindahin aja. Tinggal kita block. Ini apa? Gunakan robit. Sorry. Kita gunakan plan lagi. Oke. Nah hasilnya seperti ini guys ya. Ini gak kira ini jadi error. Gak bisa. Tadinya bisa seharusnya guys ya. Gak tahu. Atau kita gunakan. Bisa ditampilkan. Menggunakan. Mana nih. Di sini ada ya guys ya. Jadi digunakan gitu. Beda tampilan kan. Tadi kan plan design. Seharusnya kita ke design ya guys ya. Bisa di apa. Dibatnya dimilorin ininya. Jadi gak usah dibikin ininya gitu. Tapi gak apa-apa manual. Isi pemula yang siap. Harus tahu dulu dasar-dasarnya sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih rumitnya lagi. Oke. Di sini udah selesai kan guys ya. Ini nanya apa. Diameternya udah selesai. Ini udah selesai. Tinggal kita akan kasih warna. Kasih warna. Nah ini kita cara ngilangin. Ada yang ngomentar pas itu apa ya. Nanyain. Cara ngilangin objek ininya. Ini mana UCS ya biasanya ya. Atau XJN-nya. Tinggal di disininya blok. Terus klik kanan ke header sound. Nah ini udah hilang ya. Kalau dimunculin lagi. Blok lagi. Klik kanan lagi. Nanti akan muncul head mode lagi. Ya guys. Seperti itu. Baru tinggal kita ininya ubah dulu. Ke bagian ini nih. Nah. Terus tinggal kita ke bagian apply material. Kita kasih warna. Gunakan metal. Di sini kita gunakan yang mana nih. Yang biasa kita nickel. Nah kalau udah oke. Kita plan. Kita oke. Terus kita ladder ya guys ya. Biar ada rapi kelihatan hasilnya. Nah di sini. Nah ini cara ngeganti backgroundnya gimana. Kita klik di sebagian sini. Nah di sini kan play. Terus. Sedikit elor di sini. Kalau bagian ladder itu guys ya. Mohon dimalumin. Nah posisi kan. Biasanya kan seperti ini guys ya posisinya. Kalau di klik terus gendain ke sini. Nah di sini ada background-background yang sesuai. Ada yang diinginkan ya guys ya. Mau apa tuh apa aja gitu guys ya. Jadi backgroundnya ini yang desktop aja. Nah kita oke. Baru kita ladder. Coba kita gunakan yang foto ini. Kita lihat prosesnya cepat nggak. Biasa kalau dikit doang materialnya cepat nih. Kalau ledernya. Lumayan langsung bunyi laptopnya. Parah kalau main ladder-rader itu. Sampai jarang dibersihin lagi ganti pestanya. Nah oke itu dia ya guys ya. Cara latihan buat tipa sambungan. Semoga membuat dari video tutorial dari catianya. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Sampai jumpa kembali guys. Proses. W 14 14 selamat menikmati